Anak masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog, saya tengah berdiskusi dengan mantan Wakapolri Ugro Seno, juga kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan dan juga kuasa hukum keluarga korban yaitu Laude Muhram Naadu. Saya sebelum ke para kuasa hukum, saya ingin meminta pendapatnya Pak Ugro Seno lagi. Pak Ugro, kalau kita baca ini pro dan kontra antar para kuasa hukum sepertinya akan sengit ya, tapi apakah masih ada harapan kalau kita bicara tentang satu restoratif justice, dan yang kedua, paling tidak bagaimana kemudian para pihak-pihak yang berperkara ini, khususnya lagi para pengadil, para pengadil kita ini untuk mengedepankan hati nurani. Karena kalau kita bicara tentang guru, ini bicara tentang masa depan bangsa Indonesia. Pak Ugro. Ya, kita serahkan sama hati nurani, hakim lah. Ini kan kalau dilihat di sini berkas perkara itu tidak lengkap, ya kan? Jadi masing-masing sekarang adu pendapat di pengadilan, baik dari penasihat hukum pihak korban, atau mungkin yang diduga melaku tadi seperti itu. Jadi sangat disayangkan berkas perkara mulai dari awal penyidikan sampai penuntutan, menurut saya benar-benar tidak lengkap lah seperti itu. Berarti kuncinya dari awal di penyidikan dong, Pak? Betul, betul, ya. Ya, kalau boleh saya katakan dalam bahasa gamblang, ini gara-gara penyidik nggak profesional sampai kacau begini, Pak? Ya, dianggap ini persoalan sepilih, kemudian berkas perkara dianggap ya cukup seperti itu. Jadi, administrasi penyidikan, manajemen penyidikan tidak dilaksanakan secara baik dan secara tuntas. Akibatnya, akhirnya menjadi debat di pengadilan yang tidak akan berujung seperti itu. Dan dan hakim segera bisa memutuskan bagaimana sebaiknya keputusan pengadilan nantinya itu saja. Pak Ugro, dalam posisi seperti sekarang ini, apakah ada opsi misalnya menghentikan perkara, atau kemudian melengkapi berkas-berkas yang tidak lengkap tadi, Pak? Kalau sudah sampai pengadilan, saya rasa tidak mungkin ya, nanti. Tapi kalau masih dalam penuntutan, bisa dihentikan penuntutan. Biasanya kalau dalam penyidikan, masih ada kemungkinan bisa dihentikan seperti dengan RC tadi. Oke, Pak Ugro, ini kan ada teori judicial activism. Artinya, kita bisa berharap hakim kemudian melampaui dari hal-hal normatif yang dia lakukan, melakukan aksi revolusioner mungkin, dengan menggunakan hati nurani seperti yang ada katakan tadi. Mungkinkah itu akan dilakukan di pengadilan, Pak Ugro? Ya, sebenarnya jurisprudensi itu putusan dari Mahkamah Akung yang pasang mereka langgar sendiri. Yang 2012-2014 terhadap AON atau siapa di Majalengka. Itu sudah cukup bagi saya, sama dengan kasusnya si Rina dan Eki Dincir, pun juga sama seperti itu. Jurisprudensi itu penting di situ untuk tetap melindungi profesi guru, apabila dia mendisiplinkan muridnya, kemudian dengan cara-cara yang edukasi itu tidak bisa dipidanakan seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Laude Muhram. Pak Laude, sebenarnya apa sih yang menjadi dasar keberatan bagi keluarga korban khususnya, sehingga sulit sekali untuk berdamai? Saya pikir bukan sulit sekali untuk berdamai ya. Sebenarnya kesempatan berdamai itu sudah dibuka. Hanya saja, sejak awal itu Supriani nantang. Tolong buktikan kalau saya bersalah. Lalu dia datang minta maaf dengan membawa uang. Yang itu sangat tidak menghargai oleh keluarga korban. Yang jadi ironisnya adalah pemberitaan-pemberitaan ini terlalu masif ya, dengan menyudutkan keluarga korban ini. Jadi banyak pemberitaan. Jadi ada dua hal yang harus kita garisbawahi di sini. Yang pertama, permintaan uang 50 juta itu dialamatkan kepada keluarga korban. Padahal keluarga korban tidak pernah meminta satu spesial pun. Dan permintaan uang 50 juta ini dikaitkan dengan nasib Supriani itu sendiri. Yang mana kalau tidak membayar 50 juta, maka Supriani ini ditahan. Tapi kalau kita lihat, di masa pelaporan sampai P21, pelaporan ini di bulan April. P21 ini Oktober. Supriani itu tidak pernah ditahan oleh kepolisian. Justru yang menahan, itu pihak kejaksaan. Kalau memang benar uang 50 juta ini untuk mengamankan kasus Supriani, seharusnya Supriani ini ditahan oleh kepolisian. Tapi apa yang terjadi? Kepolisian sudah memberi waktu mediasi tiga bulan. Sudah terjadi mediasi berkali-kali. Difasilitasi oleh UPTD, PPA. Difasilitasi oleh KPI. Jadi ini sudah berlarut-larut. Pak Laude, kalau begitu Anda mau mencoba mengatakan bahwa yang minta duit bukan polisi. Apakah minta duit itu jaksa atau apa? Saya pikir soalan permintaan duit sudah terkalifikasi juga oleh Supriani sendiri. Bahwa inisiatif itu dari kepala desa. Dan itu bisa ditelusuri lebih lanjut. Atau mungkin yang minta duit itu temannya Pak Wibowo sama-sama satu polsek tanpa izin Pak Wibowo. Atau mungkin ya ada pesan-pesan yang dalam bahasa yang harus dimengerti oleh para pihak atau bagaimana? Kalau soal itu saya sudah menanyakan Pak Wibowo. Pak Wibowo tidak pernah sekalipun meminta ataupun mengerahkan. Pak Laude, ada satu hal yang tadi saya masih kurang clear soal kata Anda bahwa guru Supriani kemudian menantang. Kata menantang di sini apakah diartikan sebagai menantang secara hukum? Atau mungkin kalau orang dituduh tapi tidak melakukan, kan mungkin wajar kalau dia bilang, ya saya tidak. Coba buktikan kalau itu saya lakukan, bagaimana? Saya pikir menantang itu ya, saya pikir dia mencoba membuktikan bahwa dirinya tidak salah. Tapi toh setelah dia menantang, kok dia datang lagi? Kok dia mengakui? Dan pengakuan itu tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Apalagi sempat mengaku dan membawa duit. Artinya secara sederhana kita bisa maknai apakah ini orang bersalah atau tidak. Keterangan yang berubah-ubah itu nanti kita uji di pengadilan. Apakah benar Ibu Supriani ini memukul atau tidak? Nanti kita uji. Baik, baik. Pak Andri, komentar Anda? Iya, terkait tadi menantang. Yang pertama bahwa siapapun manusia yang waras ya, kalau dia dituduh melakukan sesuatu dan dia tidak pernah melakukan, pastikan dia pasti mengelak. Pasti menolak. Kalau orang dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan, ya naluri manusia sudah pasti menolak. Jadi bukan bahasa menantang. Siapapun yang dituduh kalau tidak melakukan, pasti dia akan mengelak. Kemudian kedua, masalah pengakuan. Itu jelas. Kami berbicara ini berdasarkan BAP. Ada keterangan-keterangan saksi itu. Bahwa Ibu Supriani ini bagaimana seorang guru honorer yang tinggal di desa, kemudian diancam bahwa akan ditersangkakan. Kalau tidak minta maaf. Itu pernyataan penyidik atas nama Jeffrey. Bagaimana seorang tinggal di kampung dengan ada anak kecil, dia berpikir, waduh kalau seperti ini repot. Ya lebih baik saya datang minta maaf. Pak Andri, itu jangan-jangan penyidik itu bertindak atas nama sendiri? Ya, bertindak atas nama sendiri. Tapi kan dalam dia kapasitas sebagai penyidik, bukan pribadi. Penyidik itu adalah jabatan. Dan kalau dia mengatakan bahwa dia bisa ditersangkakan, dia punya otoritas untuk itu karena dia adalah penyidik. Ya kan? Nah, sehingga Ibu Supriani percaya. Karena yang periksa mereka selama ini kan dia. Nah, sehingga hal itu kan disampaikan ke kepala sekolah. Dan ada saksinya kepala sekolah. Jadi ini, menurut kami bahwa ini ada penggunaan kewenangan kekuasaan untuk menekan orang-orang kecil. Dengan mengejar pengakuan. Kan ini pola-pola lama kepolisian ini mengejar pengakuan seperti ini. Karena mereka sadar bahwa, pahami bahwa buktinya lemah. Keterangan tiga anak SD. Yang tidak berkualifikasi sebagai keterangan saksi. Kemudian dikatakan luka tadi. Mana keterangan dokter forensiknya? Mana? Cuma hasil fair aja yang dimunculkan. Nah, sekarang kalau kita mengatakan harus ada dokter forensik. Ya, harusnya penyidik yang mengardirkan itu. Sehingga dikatakan oleh Pak Ugro tadi, saya sepakat. Bahwa mungkin perkara ini dianggap sederhana, sehingga cuma cukup delapan saksi dengan satu bukti fair. Iya kan? Sudah didorong kekejaksaan. Kekejaksaan juga seharusnya menjadi filter untuk menilai apakah perkara ini layak dipersidangkan. Ternyata juga tidak. Jadi ini yang kita sayangkan bahwa dari proses penyidikan ini sangat minim bukti. Cuma untuk mengejar saja pengakuan. Dan ingat ya, Ibu Supriani di dalam BAP-nya itu sama sekali nggak pernah namanya melakukan pengakuan telah melakukan tidak pidana. Dia cuma mengaku pada saat datang di rumahnya Pak Bowo karena diiming-imingi atau dijebak bahwa setelah dia mengaku minta maaf, perkara ini akan dihentikan. Nanti kita akan buktikan di pengadilan. Karena bukan saya yang ngomong ini, ada keterangannya dalam BAP semua. Oke, oke. Ya, baik. Itu nanti urusan pengadilan. Tapi Pak Laude, sebelum ke pengadilan, bisa nggak sih Anda duduk sama-sama, mungkin makan kapusu, soto gogos gitu toh? Jadi biar enak ngobrolnya gitu. Apakah ada upaya lain di luar hukum atau luar pengadilan yang mungkin bisa dilakukan antar pihak ini, Pak Laude? Saya pikir upaya-upaya itu sudah sering dilakukan. Bahkan sebelum dimulanya sidang, itu dilakukan. Justru pihak dari korban ini yang mendatangi Supriani, namun dihalang-halangi lagi. Bahkan sudah banyak pihak yang masuk, Pak, namun dihalang-halangi. Bahkan dari KPAI juga datang. KPAI saja datang jauh-jauh dari Jakarta, ya malah dihalangin, Pak. Tapi ini kan sudah masurana pengadilan. Untuk restoratifasi, saya pikir kita menghormati ya, di Permas 1-2024. Sepanjang Ibu Supriani mengakui dia bersalah, itu bisa saja. Jadi itu yang Anda minta, yang utama adalah pengakuan dari Ibu Supriani, begitu? Iya, itu yang kami minta bahwa dia mengakui bahwa dia memukul. Oke. Kalaupun setelah itu, kemudian ada upaya di luar pengadilan, atau kemudian dicabut berkasnya, atau kemudian dimaafkan, dan seterusnya bagaimana? Proses ini sudah masuk di dalam pengadilan, dan ini persoalan restoratif jasis itu terikat pada hukum acara, di mana diatur di dalam Permas 1-2024. Jadi, bisa saja terjadi perdamaian, manakala Ibu Supriani ini mengakui, dan itu dinyatakan di dalam persidangan. Jadi, itu bisa saja ya terjadi perdamaian. Masih ada peluang ya. Kalau syarat itu dipenuhi, selesai ya perkara kan? Iya, selesai. Oke, saya tanya dulu sebelum ke Pak Ugro. Pak Andri, kalau syarat yang diminta oleh Pak Laude Muhram tadi, kemudian bisa Anda penuhi, kita nggak usah berdebat soal dalil-dalil hukum dulu deh ya. Pendapat Anda bagaimana? Mungkinkah itu? Jadi, begini. Ini yang aneh, bahwa perkara ini sudah masuk persidangan, sudah dilimpahkan ke pengadilan, kok Kapolres, kajari ngotot, melakukan mediasi, meminta mediasi, yang ujungnya, untuk meminta, Supriani mengaku. Saya tolak dengan tegas. Saya bilang Supriani tidak akan pernah mengaku, karena di dalam BAP-nya memang tidak pernah ada pengakuan itu. Saya katakan, pada saat itu, mau sidang sampai terlambat sidang, karena Kapolres di situ memanggil Supriani, sampai menghadirkan ketua IMUI, cerama, segala apa semuanya, yang intinya meminta Supriani minta maaf. Saya bilang, no. Sekarang kita masuk persidangan, kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kenapa saya tidak mau? Supaya terbukti mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang salah, terutama polisi yang telah melakukan rekayasa, termasuk jaksa, harus dipropesi. Kode etik profesi harus ditegakkan, seperti yang Pak Ugro tadi sampaikan. Itu tegas, saya bilang. Dan kami tidak ada lagi pintu ruang untuk itu. Karena apa? Kami ingin supaya ini terbuka secara terang-beneran di persidangan, siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa yang telah melakukan rekayasa terhadap ini. Ya, baik. Itu nanti tugas di pengadilan ya, khususnya hakim. Yang terakhir, saya ingin minta nasihat dari Pak Ugro Seno, yang sudah sangat senior, berpengalaman, khususnya menangani banyak kasus, mengawal institusi Polri, ya kan, dari beragam peristiwa. Pak Ugro, apa yang bisa Anda berikan, nasihat apa yang bisa Anda berikan kepada dua kuasa hukum ini, Pak? Ya, jadi saya sampaikan, Pak Andri tadi juga nyampaikan pendapat, saya juga ada beberapa sependapat, terus Pak Laudi tadi juga sama. Jadi, biar persoalan ini yang dilaporkan tadi, berkulir kemurnian peristiwanya saja dulu. Jangan diberikan bumbu-bumbu yang lain. Nanti kalau setelah peristiwa ini diputus oleh pengadilan, oleh hakim yang punya hati nurani, kalau persoalan lain nanti mau dibicarakan, silakan. Kalau pakai bumbu-bumbu yang lain, keluar dari permasalahan pokok, nanti dia akan selesai-selesai. Jadi, ya silakan sambil berdiskusi, di luar kasus pokok, saya lebih sependapat. Tapi kasus pokok anak sudah di pengadilan, mudah-mudahan cepat diputus oleh hakim tadi. Jadi, kalau pengakuan saya sependapat dengan Pak Andri, tidak ada aturan harus pengakuan untuk bisa RG itu tidak ada di situ. Jadi, yang ada mungkin pengakuan dosa sama Allah saja. Kalau di pengadilan tidak ada pengakuan seperti itu. Karena pengakuan juga bukan alat bukti, alat bukti sesuai dengan kuhab di hukum acara bidana kita, seperti itu. Mudah-mudahan cepat selesai, sehingga tidak ada lagi masalah-masalah baru yang akan memperuncing masalah yang terjadi di Konawe Selatan ini. Terima kasih. Baik, kita selesaikan sampai di sini dan mudah-mudahan akan ada titik temu yang terbaik bagi semua pihak. Pak Ugroseno, terima kasih bersama kami. Pak Andri, Pak Laude Muhran, terima kasih. Salam untuk keluarga. Selamat malam. Pak Andri, Pak Laude Muhran, terima kasih.